Intro Halo selamat siang pemirsa kita jumpa lagi dengan sejumlah informasi seputar lalu lintas arus mudik dan arus balik serta aktivitas warga di libur lebaran Dan pemirsa kita akan langsung bergabung ke Semarang, Jawa Tengah dimana lalu lintas arus balik di gerbang tol Kali Kangkung mulai alami peningkatan Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada Jenetli di gerbang tol Kali Kangkung Semarang Jen bagaimana situasi arus lalu lintas terkini disana? Hai asran dan juga pemirsa sepertinya di Sabtu siang yang cukup panas ini ya pemudik sudah mulai kembali untuk berangkat ke Jakarta dan juga sekitarnya Ini kondisi terkini dari gerbang tol Kali Kangkung antrian kendaraan sudah tampak cukup padat Walaupun demikian masih bisa terurai dengan baik karena memang gerbang tol yang dibuka ke arah Jakarta Ini sudah jauh lebih banyak daripada gerbang tol yang dibuka ke arah Semarang Dan saat ini memang arus lalu lintas ini didominasi oleh kendaraan pribadi Kendaraan lada 4 yang berplat nomor Semarang maupun dari luar kota Serta juga ada beberapa bus para wisata yang sudah kembali ke perantauan Dan memang untuk antisipasinya disini juga sudah disiapkan gardus setelit tambahan Yang diharapkan ini bisa mengurai kepadatan Karena berdasarkan data yang kami dapatkan Hingga pukul 10 pagi tadi sudah lebih dari 14.000 kendaraan yang mengarah ke Jakarta Angka ini naik 2 kali lipat ya kalau dibandingkan dengan kemarin Bahkan di setiap jamnya nih dari jam 9 sampai jam 10 Lalu jam 10 sampai jam 11 ini sudah tercatat ada kurang lebih 3.000 kendaraan Yang melintas di gerbang tol Kalikangkung dan ini artinya sudah memenuhi indikator untuk penerapan one way Maka itu rencananya nih Pak Mirsa Nanti jam 2 siang rencananya akan diberlakukan sistem satu arah Atau one way di gerbang tol Kalikangkung yang nanti akan langsung dibuka Oleh Menteri Perhubungan, oleh Menko PMK dan juga oleh Kor Lantas Dan rencananya memang akan diberlakukan situasional Yang melihat bagaimana perkembangan arus lebaran 2024 Dan saat ini kalau yang kami lihat juga sudah ada aparat kepolisian hingga petugas jasa amarga Yang ada di lajur tol ini untuk mengurai kemacatan Nah sementara itu selain dari gerbang tol Kalikangkung Pemirsa pantauan kami di Arteri Pantura Demak Semarang Tepatnya di Onggorawe juga sudah tampak ribuan kendaraan yang melakukan perjalanan arus balik Memang arus alu lintas ini didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2 Yang berplat nomor dari Jawa Tengah dan juga sekitarnya Dan diprediksi memang pemudik ini hari ini akan melakukan perjalanan arus balik Pada ramainya nih di sore hari hingga di malam hari nanti Sehingga bagi Anda yang juga mungkin akan melakukan perjalanan Tetap hati-hati agar bisa selamat sampai di tujuan Sementara demikian yang dapat kami laporkan Dari Semarang, Jawa Tengah Pemirsa tetap jaga kesehatan dan pastikan ketika Anda berkendara Kendaraan Anda juga dalam kondisi yang baik Sehingga tentunya terhindar dari segala kemungkinan kecelakaan yang mungkin saja terjadi Dan tetap perhatikan ya untuk update terbaru lalu lintas Apakah diberlakukan one way hari ini dan apakah akan diperpanjang Sementara demikian kita kembali ke Asrandi Studio Jenet Li melaporkan langsung dari Gerbang Tolkali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah Selamat bertugas kembali dan selamat menikmati